Sistem, katalog burung vermilion, katalog azure dragon, katalog macan putih, dan katalog kura-kura hitam, apakah ada hubungan di antara keduanya? Ningki melihat ketiga katalog itu dan bertanya. Menurutnya, karena sistem mengatakan bahwa katalog burung vermilion adalah salah satu dari seni suci empat roh, maka seharusnya ada hubungan antara keempat seni tersebut. Pertanyaan tuan rumah membutuhkan sejuta kristal pembunuh naga. Notifikasi sistem berbunyi. Satu juta. Kurangi itu, Ningki telah menyimpan banyak kristal pembunuh naga selama bertahun-tahun. Dibandingkan dengan masa lalu, kristal pembunuh naga tidak berguna seperti sebelumnya, dan barang yang bisa ditukar dengan itu tidak sebaik menara prestasi. Jika itu adalah satu juta poin pencapaian, Ningki mungkin ragu, tapi dia masih memiliki beberapa ribu kristal pembunuh naga. Sepuluh ribu. Setelah sistem mengurangi satu juta kristal pembunuh naga, layar virtual muncul di depan Ningki, yang mencatat informasi rincin dari seni suci empat roh. Seni suci empat roh diciptakan oleh empat roh langit dan bumi, naga azure, burung vermilion, kura-kura hitam, dan macan putih. Itu dibagi menjadi katalog azure dragon, katalog burung vermilion, katalog kura-kura hitam, dan katalog macan putih. Mereka yang memperoleh satu katalog dapat mengembangkannya hingga tingkat tertinggi dan memperoleh inti sari empat roh. Setelah dikultivasikan ke tingkat tertinggi, seseorang akan dapat memperoleh esensi dari empat roh dan mengendalikan dunia. Seperti yang diharapkan. Meskipun penjelasan sistem tentang keterampilan empat roh suci sangat singkat, Ningki tahu bahwa tingkat keterampilan empat roh suci sangat tinggi. Labu kecil, keluarlah. Ningki tidak terburu-buru ke wilayah Jiklan. Sebaliknya, ia menemukan tempat terpencil dengan perbukitan hijau dan perairan jernih. Kemudian, dia membangunkan labu kecil yang sedang tidur nyenyak di lautan kesadarannya. Apa yang salah? Apakah kamu menyelamatkan si Aobai? Di mana itu? Labu itu membuka matanya dengan bingung. Bagaimana bisa begitu cepat? Kamu pasti terlalu banyak tidur. Ningki berkata tanpa daya. Lalu kenapa kamu membangunkanku? Dadaku terasa sedikit sesak, sesak nafas, dan mengantuk sepanjang waktu. Mungkin aku sedang sakit. Labu itu sedikit marah. Kamu tidak sakit, kamu hanya takut. Aku akan segera meninggalkan Klanji. Kamu mungkin akan pulih saat itu. Ningki tersenyum. Labu itu menolak mengakuinya. Setelah mengobrol sebentar, Ningki bertanya dengan santai, Pernahkah Anda mendengar tentang seni suci empat roh? Hem, mengapa kamu bertanya? Labu kecil itu terkejut. Keluarga Ji memiliki teknik yang disebut katalog burung vermilion. Apakah kamu mengetahuinya? Ningki tertawa. Katalog burung vermilion. Si Zunmu itu sebenarnya punya metode kultivasi seperti ini. Dia bahkan mengajarkannya padamu. Labu kecil itu menjadi pucat karena ketakutan, dan ia melihat sekeliling dengan tergesa-gesa. Benar saja, ia melihat seekor burung pipit merah tidak jauh darinya. Untungnya, kamu baru saja mulai berkultivasi. Jika kamu menunggu sampai kamu menguasainya, seluruh lautan pengetahuanmu akan berubah menjadi kobaran api. Pada saat itu, hanya roh burung vermilion yang dapat tinggal di lautan pengetahuanmu. Pengetahuan. Bahkan aku harus mundur. Labu kecil itu menghela nafas lega saat melihat aura burung pipit merah masih sangat lemah. Bahkan kamu harus mundur. Bahkan jika Anda bukan harta karun conate, Anda tetap merupakan artefak dao tingkat tertinggi. Apakah roh vermilion berat benar-benar kuat? Ningki penasaran. Apakah kamu tahu asal mula katalog burung vermilion? Labu kecil itu bertanya. Karena kamu belum tahu, izinkan aku memberitahumu. Selain katalog burung vermilion, ada juga katalog macan putih, katalog azure dragon, dan katalog kura-kura hitam. Keempat teknik budidaya ini diturunkan dari dunia Senluo. Empat binatang ilahi langit dan bumi selalu menjadi legenda di dunia surgawi. Bahkan sebelum Perang Besar Dewa dan Iblis, tidak ada dewa yang pernah melihat empat binatang ilahi sebelumnya karena mereka tidak tinggal di dunia surgawi tetapi di dunia Senluo. Mereka memimpin empat klan ilahi untuk membangun wilayah mereka sendiri dan memiliki status yang cukup tinggi bahkan di dunia Senluo. Keempat metode budidaya itu diciptakan oleh empat roh sejati paling kuno dari empat klan suci. Meskipun metode tersebut hanya diberikan kepada murid biasa dari empat klan suci untuk pendirian yayasan, kekuatan mereka tidak dapat diremehkan di alam surgawi. Vermilion katalog burung klan ji seharusnya diturunkan oleh orang itu. Saya mendengar bahwa dia sebenarnya bukan dari alam surgawi. Ku dengar dia sebenarnya bukan dari dunia surgawi. Teknik budidaya yayasan pendirian empat klan ilahi. Tampaknya para penggarap langkah kedua hanyalah penggarap yayasan pendirian di mata mereka. Mata Ningki berkedip. Apakah itu Jiang Tiansu yang kamu bicarakan? Ningki tersenyum dan berkata. Ya, itu dia. Labu itu menganggup dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu punya bukti bahwa dia berasal dari dunia Senluo? Ningki bertanya. Tekniknya adalah buktinya. Selama perang besar kaum abadi dan iblis, Jiang Tiansu bertarung beberapa kali dan aku telah melihatnya dari jauh. Tekniknya sepertinya bukan berasal dari dunia surgawi, kata silabu. Ningki merenung. Jika Jiang Tiansu berasal dari dunia Senluo, apakah kaisar ilahi Beisuan yang kalah juga berasal dari dunia Senluo? Setelah itu, Ningki bertanya tentang katalog burung Vermilion dan tiga teknik budidaya lainnya. Misalnya, apa jadinya jika keempat teknik budidaya tersebut dikembangkan secara bersamaan? Labu itu juga tidak tahu. Ia hanya dapat mengenali katalog burung Vermilion karena ia pernah melihatnya sebelumnya. Ada pun tiga teknik budidaya lainnya. Biar ku beritahu, ketiga teknik kultivasi ini tidak mungkin ada di dunia ini. Kalau tidak, dengan sepengetahuanku, bagaimana mungkin aku tidak pernah melihatnya sebelumnya. Tetapi Anda menyebutkan apa yang akan terjadi jika keempat teknik budidaya itu dikembangkan pada waktu yang bersamaan. Ini adalah pertanyaan yang menarik. Apakah Anda ingin tahu jawaban saya? Labu itu tersenyum jahat. Katakan padaku, apa jawabanmu? Ningki tersenyum, meledak. Keempat teknik budidaya ini tampaknya berasal dari empat klan suci, tetapi saya dapat menjamin bahwa bahkan orang-orang dari empat klan suci tidak akan berani mengolah lebih dari dua teknik budidaya pada saat yang sama. Itu karena atribut dari keempat teknik budidaya ini benar-benar bertentangan. Jika memang ada seorang jenius yang bisa menguasai keempat teknik budidaya, itu tidak akan menjadi teknik budidaya yayasan pendirian lagi. Itu akan menjadi teknik budidaya terbaik di dunia Senluo. Labu itu berkata dengan penuh pengertian. Oh! Ningki mengangguk sambil berpikir. Mungkin labu kecil itu benar. Ketika keempat metode budidaya dipisahkan, itu hanyalah metode budidaya dasar biasa yang digunakan empat klan suci untuk melatih murid tingkat rendah mereka. Namun, jika keempat metode kultivasi benar-benar diintegrasikan menjadi satu dan menjadi seni suci empat roh, kekuatannya pasti akan meningkat secara eksponensial. Memikirkan hal ini, Ningki memutuskan untuk menukar tiga teknik budidaya lainnya dan melihat apakah teknik tersebut akan menjadi seni suci empat roh setelah mengolahnya. Tiba-tiba, mata Ningki bergerak dan dia berubah menjadi seekor lalat yang bersembunyi di bawah naungan pohon. Labu itu juga langsung berhenti bergerak dan melayang dengan tenang di benak Ningki. Lalu, tiga sosok terbang di atas Ningki. Mereka sepertinya pergi ke gua tempat tinggal Ji Suan Ling. Mereka bertiga berada di sekitar alam dewa abadi tingkat menengah. Selain itu, mereka bukanlah murid keluarga Ji, tapi dewa abadi keluarga Jiang. 2862 Tempat Pelatihan Budidaya Tingkat Atas Ningki menukar katalog Azure Dragon, katalog kura-kura hitam, dan katalog macan putih satu per satu. Ketika dia menukar katalog Azure Dragon, seekor naga kecil berwarna cian muncul di lautan kesadarannya, diikuti oleh kura-kura hitam dan macan putih. Ketiga binatang kecil dan burung pipit merah menghadap keempat arah di lautan kesadarannya. Pada saat yang sama, ingatan lain muncul di benak Ningki, seni suci empat roh. Saat Ningki hendak memahami esensi seni empat roh, sesuatu yang aneh terjadi dalam rasa ilahi miliknya. Beni dari empat roh binatang suci sepertinya tertarik oleh kekuatan gerbang penjara penekan dan berputar di sekitar gerbang penjara penekan. Mereka adalah Azure Dragon di sebelah kiri, macan putih di sebelah kanan, dan Vermillion Bird di depan. Kura-kura hitam posterior seperti empat penjaga yang menjaga gerbang penjara. Pada saat yang sama, energi agung melonjak keluar dari gerbang penindasan penjara sekali lagi dan mengalir ke dalam beni empat binatang suci. Namun, burung pipit merah jelas menyerap lebih banyak kekuatan, dan beni dari tiga roh lainnya tampaknya berada di ambang kehancuran. Tidak bagus, katalog burung Vermillion sudah ada di surga ketiga. Mata Ningki bergerak sedikit. Dia langsung bereaksi. Meskipun dia telah mengumpulkan keempat katalog dan memperoleh keterampilan suci empat roh, itu tidak cukup seimbang. Keterampilan suci empat roh bisa runtuh kapan saja. Jika beni dari tiga roh lainnya menghilang, dia akan menyanyiakan tiga juta poin prestasi. Sistem, ketiga katalog ini ditukar dari Merit Tower Anda. Saya bisa mengeluarkan uang untuk menyimpulkannya, kan? Ningki bertanya. Benar saja, sistem merespons. Menyimpulkan setiap katalog akan menelan biaya 200 ribu poin prestasi. Ketiganya bersama-sama akan menelan biaya total 1,8 juta. 180. Cepatlah. Desak Ningki. Pada saat berikutnya, 1,8 juta poin prestasinya dikurangi. Lalu, cahaya putih samar menyala di tubuh Ningki. Selain katalog burung vermilion, tiga katalog lainnya langsung dimasukkan ke lapisan surgawi ketiga. Mereka akhirnya berhasil menjaga keseimbangan dan tidak merasa akan roboh kapanpun. Ledakan. Ketika keempat katalog seimbang, keempat benih roh segera melonjak dengan kekuatan tak terbatas. Kekuatan ini lebih dari seratus kali lebih kuat dari apa yang mereka serap dari Gunung Dewa dan Gerbang Zenyu. Kekuatan melonjak seperti sungai besar ke meridian abadi ke enam Ningki. Meridian abadi yang awalnya luas secara bertahap terisi. Kultifasi Ningki juga terus meningkat. Tahap tengah dari alam abadi yang mendalam. Keabadian mendalam tahap akhir. Alam abadi yang mendalam. Alam abadi yang mendalam. Praktis dalam sekejap, budidayanya meningkat dari tahap awal alam abadi misterius ke tahap kesempurnaan alam abadi misterius. Pada saat yang sama, alam roh dari empat roh, empat binatang roh, dan ki, muncul. Satu jam kemudian, tubuh Ningki berangsur-angsur menjadi tenang. Dia perlahan membuka matanya dan menghirup udara keruh dalam waktu lama. Dia melihat ke dalam tubuhnya dengan kaget. Ki di alam empat roh adalah seni suci. Ningki menyadari bahwa seni suci empat rohnya baru saja naik ke tingkat pertama, tetapi kekuatan besar yang diperolehnya telah mendorongnya naik tiga alam kecil berturut-turut. Jika dia maju ke lapisan surgawi kedua, bukankah dia akan menerobos ke primordial imortal? Setelah beberapa saat yang mengejutkan, Ningki melihat pemandangan empat roh yang menjaga gerbang penindasan penjara. Matanya berkedip. Seni suci empat roh sudah sangat menakutkan, tapi mereka masih menjaga gerbang penindasan penjara. Kemungkinan besar ada sesuatu di dalam gerbang itu yang dapat menekan seni suci empat roh. Aku ingin tahu apakah surga ke-13 dari seni naga gajah yang memenjarakan adalah puncaknya, dan apakah aku bisa terus mengembangkannya? Ningki merenung. Dia curiga jika dia ingin mengetahui apa yang ada di balik gerbang penekan api penyucian, dia perlu mengembangkan teknik pengurungan naga gajah ke alam yang lebih tinggi. Namun, atribut tersebut menunjukkan bahwa level ke-13 adalah puncaknya. Mungkinkah dia harus mengolahnya secara paksa ke tingkat ke-14? Segera, pikiran Ningki terputus. Labu kecil itu perlahan membuka matanya di laut pengetahuannya. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap ketika melihat empat binatang suci yang menjaga gerbang penjara. Bagaimana kamu menemukan katalog Azure Dragon, katalog macan putih, dan katalog kura-kura hitam? Tebakan. Ningki tertawa. Kamu tidak hanya menemukannya, tetapi kamu juga menggabungkan empat katalog besar. Saya tidak menyangka keberuntungan Anda begitu kuat. Aku benar-benar tidak menyangka. Meskipun labu kecil itu tidak berubah menjadi bentuk manusia, Ningki bisa melihat keterkejutan di hatinya dari ekspresinya. Aku rasa kamu mempunyai peluang tertinggi untuk mencapai langkah ketiga di dunia surgawi. Bantu aku menemukan putih kecil, dan kita bisa bekerja sama di masa depan untuk mendominasi dunia surgawi. Setelah labu kecil itu pulih dari keterkejutannya, ekspresi kerinduan muncul di matanya. Selama Ningki cukup kuat, dia tidak perlu lagi bersikap licik seperti sekarang. Dia bisa tampil secara terbuka di dunia surgawi. Langkah ketiga. Ini tidak semudah itu. Ningki tertawa mencela diri sendiri. Setelah empat katalog besar digabungkan menjadi seni suci empat roh, Ningki membuat penemuan yang sangat mengejutkan. Awalnya, katalog burung vermilion tidak dapat ditukarkan dari menara prestasi, sehingga tidak dapat ditingkatkan dengan poin pencapaian. Namun, tiga katalog lainnya dapat ditingkatkan. Setelah empat katalog digabungkan menjadi seni suci empat roh, Ningki menanyakan sistemnya dan menemukan bahwa seni suci empat roh juga dapat ditingkatkan dengan poin pencapaian. Ningki sangat terkejut saat mendengar berita ini. Dia segera ingin menggunakan empat juta poin prestasi yang tersisa untuk memajukan seni suci empat roh. Selama dia mencapai level kedua, dia kemungkinan besar akan menerobos ke alam persatuan primordial. Sayangnya, jawaban sistemnya sangat sederhana. Dia tidak memiliki poin prestasi yang cukup. Empat juta poin prestasi tidak cukup baginya untuk maju. Setelah itu, sistem memberi tahu Ningki bahwa persyaratan dasar seni suci empat roh untuk naik dari tingkat pertama ke tingkat kedua adalah sepuluh juta poin prestasi. Selain itu, karena seni suci empat roh tidak dapat ditukarkan dari gedung merit, sistem hanya dapat membantu memajukannya ke tingkat ketiga. Mulai tingkat ketiga dan seterusnya, sistem tidak akan bertanggung jawab atas masalah purna jual apapun. Semuanya bergantung pada Ningki. Ningki masih kekurangan sekitar enam juta poin prestasi, dan itu setara dengan membunuh empat kaisar abadi. Tapi itu bukan di lingkungan khusus sebelumnya, dan dengan kekuatan Ningki saat ini, bahkan kaisar abadi yang paling lemah pun bisa menghancurkannya sampai mati. Selain itu, Ningki tidak terlalu yakin apakah membunuh kaisar abadi akan sama sulitnya dengan membunuh kaisar abadi karena dia berada pada tahap kesempurnaan alam abadi misterius. Jika tidak, maka dia harus memberikan satu juta poin prestasi untuk membunuh kaisar langit. Dia membutuhkan enam kaisar langit untuk mengumpulkan sepuluh juta poin prestasi. Apapun yang terjadi, aku harus mendapatkan putih kecil terlebih dahulu. Ketika labu pembunuh abadi menjadi harta karun spiritual terhubung lagi, tidak akan terlalu sulit untuk mendapatkan poin prestasi dengannya. Hati Ningki tergerak. Dia meninggalkan tempat latihan budidaya teratas dan terbang langsung menuju keluar gaji. Gedung Misi 2863 Ningki mengamati. Misi tingkat surga memberikan poin kontribusi terbanyak, diikuti oleh misi tingkat bumi dan tingkat kuning. Tapi misi tingkat kuning tidak terlalu sulit dan cocok untuk makhluk abadi tingkat rendah. Ningki pergi ke konter tingkat surga dan ketika tiba gilirannya, tetua itu menggelengkan kepalanya dan mengatakan kepadanya bahwa tidak ada misi lagi. Ningki berbalik dan melihat garis di belakangnya. Jika tidak ada misi, mengapa mereka mengantri di sini? Ningki juga memperhatikan bahwa murid keluarga Ji yang berbaris di belakangnya sedang menatapnya dengan ekspresi aneh. Sambil tersenyum, Ningki berjalan ke samping. Benar saja, tetua itu memberi orang di belakangnya sebuah token giok. Elder, bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada misi lagi? Ningki tersenyum. Penatua memandang Ningki, ya, tidak ada lagi misi yang cocok untuk Anda. Mungkin Anda bisa pergi ke konter permukaan bumi. He he. Tawa ringan datang dari gedung misi. Ningki segera mengerti. Tampaknya seseorang sedang melakukan trik kotor di belakang punggungnya. Mengenai siapa orang itu, Ningki juga punya ide di dalam hatinya. Kemudian, dia pergi ke penghitung tingkat bumi dan tingkat hitam. Saat tiba gilirannya, mereka bilang tidak ada misi lagi. Akhirnya, Ningki dan makhluk abadi tingkat rendah berbaris di konter tingkat kuning. Kali ini, si tetua tidak menggelengkan kepalanya. Dia baru saja mengeluarkan slip giok dan memberikannya kepada Ningki. Hanya ada satu misi yang cocok untukmu. Hanya ada satu misi di sini yang cocok untuk Anda. Beberapa waktu yang lalu, salah satu hewan peliharaan abadi raja abadi keluarga jikami kehabisan keluarga Dao Surgawi. Saat ini ia berada di domain abadi Langya. Lihatlah informasi detail di slip giok dan bawa kembali. Ekspresi semua orang menjadi lebih aneh seolah-olah mereka berusaha menahan tawa. Ningki berhenti sejenak, lalu mengambil slip giok itu, mengangguk, dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, keempat sesepuh saling memandang dengan ekspresi aneh dan terkejut. Mereka mengira Ningki akan langsung meledak marah dan meminta pertanggung jawaban mereka. Mereka tidak menyangka Ningki akan menerimanya begitu saja dengan patuh. Jadi dia pengecut. Meski dia punya bakat bagus dan keberuntungan, emosinya terlalu kecil. Rumornya palsu. Bagaimana bisa raja abadi Mengki mati menghadapi keberadaan seperti itu? Banyak murid keluarga Ji berpikir. Saat Ningki hendak pergi, beberapa orang berjalan mendekat. Yang memimpin mereka adalah Ji Seng Yuan. Oh, kakak muda Beixuan, kamu di sini untuk menjalankan misi. Ji Seng Yuan tampak terkejut. Ningki tersenyum dan berkata, Iya. Seng Yuan melirik tangan Ningki dan bertanya dengan heran, mengapa ini misi kelas kuning? Dengan budidaya junior brother Beixuan, Anda setidaknya harus menjalankan misi tingkat bumi atau mistik. Tanpa menunggu jawaban Ningki, Ji Seng Yuan tiba-tiba berkata, Apakah semua misi lainnya telah diterima? Apakah Anda ingin saya membantu Anda berbicara dengan para penatua dan melihat apakah mereka dapat memberikan misi untuk Anda? Ningki memandang Ji Seng Yuan dengan senyuman yang tidak terlihat seperti senyuman. Dia melemparkan slip giok di tangannya dan berkata, Semua orang mengatakan bahwa keberuntunganku bagus. Mungkin misi peringkat kuning ini memiliki kesempatan lain yang menungguku. Dengan itu, Ningki pergi tanpa melihat Ji Seng Yuan. Ekspresi Ji Seng Yuan sedikit berubah saat dia menatap punggung Ningki dengan dingin. Orang lain di menara misi juga mendengar apa yang dikatakan Ji Seng Yuan. Mereka tiba-tiba teringat bahwa keberuntungan Ningki memang menakutkan. Mungkin dia benar-benar bisa mengalami pertemuan kebetulan lainnya. Kalian, ikuti dia. Jangan sampai ketahuan. Ji Seng Yuan berkata dengan dingin. Kita. Anak buah Ji Seng Yuan terkejut dan ekspresi kesulitan terlihat di mata mereka. Tidak peduli apa, Ningki adalah dewa abadi pembunuh pedang. Mereka tidak takut pada Ningki di keluarga Ji, tetapi di luar, jika Ningki tidak peduli dan menebas mereka dengan pedangnya, nyawa mereka akan dalam bahaya. Apakah kalian takut? Jangan khawatir. Sebagai sesama murid keluarga Ji, dia tidak akan berani menyerang kalian. Keberuntungan orang ini sangat kuat. Mungkin dia benar-benar bisa mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Apakah kalian tidak ingin berbagi? Ji Seng Yuan tersenyum. Ketika para antek mendengar ini, mata mereka bersinar dengan sedikit gairah. Keraguan mereka telah lama hilang dari sembilan langit saat mereka dengan cepat mengejar Ningki. Ningki pertama kali datang ke pavilion Heaven Dao dari gua surga keluarga Ji. Di pavilion Heaven Dao, ada jalan khusus bagi murid keluarga Dao surgawi untuk masuk dan keluar dunia abadi dengan bebas. Ternyata tidak sesulit yang mereka bayangkan. Ningki meninggalkan keluarga Tian Dao dengan sangat mudah. Adapun para antek yang mengikuti di belakangnya, dia tidak peduli dengan mereka. Satu-satunya orang yang harus dia perhatikan adalah Jiang Yu dan Jiang Hao. Keduanya tidak akan membiarkan dia meninggalkan keluarga Dao surgawi dengan mudah. Meskipun mereka tidak akan secara pribadi menjaga pavilion surga Dao mengingat status mereka, Ningki tahu bahwa berita tentang dia meninggalkan keluarga Dao surgawi pasti telah terdeteksi oleh mereka. Oleh karena itu, saat dia pergi, energi Dao besar di tubuh Ningki melonjak dengan liar. Dia menggunakan teknik teleportasi instan dan dengan cepat menuju bintang leluhur. Anak buah Ji Seng Yuan sama sekali tidak bisa mengimbangi kecepatan Ningki. Mereka hanya merasa Ningki telah menghilang dari pandangan mereka dalam sekejap mata. Mereka agak tercengang. Sementara itu, di gua tempat Ji Suan Ling berada, dewa abadi keluarga Jiang telah menggunakan beberapa teknik yang tidak diketahui. Aura mereka sangat lemah, seolah-olah itu adalah batu tak bernyawa. Mereka berjaga di sekitar puncak gunung. Patriark Jiang Yu mengatakan bahwa orang ini pasti akan menemukan kesempatan untuk meninggalkan tempat ini dalam beberapa tahun ke depan. Saat kami melihatnya, kami akan segera membawanya ke tempat dan mengirimnya ke Patriark Jiang Yu. Jangan menyebabkan apapun masalah yang tidak perlu. Tapi, jika Ji Suan Ling mengetahuinya. Jangan khawatir. Dalam keadaan kita saat ini, bahkan Kaisar Agung pun akan kesulitan memperhatikan kita. Bahkan jika Ji Suan Ling mengetahuinya, kita tidak melakukan tindakan yang melanggar batas. Apakah dia akan membunuh kita? Itu benar. Mari menunggu. Sementara mereka menunggu dengan tenang, Jiang Yu dan Jiang Hao telah menerima kabar bahwa Ning Ki telah meninggalkan keluarga Tian Dao. Keduanya sedikit terkejut. Secara logika, tidak ada makhluk abadi dari dunia luar yang mau pergi begitu cepat setelah memasuki Klan Dao Surgawi. Klan Dao Surgawi memiliki begitu banyak alam mistik, dan ki spiritual langit dan bumi serta segala jenis sumber daya budidaya berlimpah. Jika itu orang lain, mereka akan memilih untuk memasuki budidaya terpencil di sini. Ning Ki tidak tinggal lama. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang pergi pada hari pertama. Setelah dia, Jiang Anda segera berkata, jika Ning Ki melarikan diri ke bintang leluhur, mereka hanya bisa melihat tanpa daya. Segera, Jiang Hao dan Jiang Yu meninggalkan keluarga Tian Dao. Mereka tidak mengejar Ning Ki, tetapi mereka mengejar murid keluarga Ji yang dikirim oleh Ji Seng Yuan. Salam, Dewa Abadi. Para murid keluarga Ji buru-buru membungkuh. Jiang Hao berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah kamu melihat Ning Beik Suan? Maksudmu Ji Beik Suan? Seorang murid keluarga Ji memandang Jiang Hao dengan hati-hati. Terserah, apakah kamu melihatnya? Ke arah mana dia pergi? Jiang Hao mengerutkan kening. Para murid keluarga Ji sedikit ragu. Tidak peduli apa, Ning Ki masih menjadi murid keluarga Ji, dan kedua kaisar abadi tampaknya datang dengan niat buruk. Apa yang kamu tunggu? Mata Jiang Yu menjadi dingin, dan niat membunuh yang mengerikan menyelimuti beberapa dari mereka. Mereka menunjuk ke suatu arah dan berkata, Ji Beik Suan pergi ke sana. Itu benar-benar arah dari bintang leluhur. Jiang Yu dan Jiang Hao saling memandang dan menghilang di tempat. Tepat ketika murid keluarga Ji menghela nafas lega, Meng Dangkong muncul di depan mereka lagi. Meng Wangu. Ke arah mana? Meng Dangkong berkata acuh-ta'acuh. Di sana. Para murid keluarga Ji tanpa daya menunjuk ke arah lain, dan Meng Dangkong menghilang lagi. Ji Beik Suan mungkin sudah mati. Haruskah kita memberi tahu atasan kita tentang hal ini? 2864. Jiang Yu dan Jiang Hao pada akhirnya tidak dapat menemukan Ning Ki. Mereka bertemu Meng Dangkong yang mengikuti mereka dari dekat. Mereka mengetahui tujuan Meng Dangkong, namun Meng Dangkong tidak mengetahui tujuan mereka. Dia pikir itu hanya kebetulan mereka bertemu satu sama lain. Anak itu mungkin mengambil jalan memutar. Jiang Hao berkata dengan tenang. Jiang Yu sangat membenci Ning Ki hingga dia mengertakkan gigi. Perasaan dipermainkan oleh Ning Ki muncul di hatinya. Dia dan Jiang Hao adalah kaisar abadi yang bermartabat, namun mereka tidak bisa melakukan apapun terhadap juniornya. Perasaan tidak berdaya seperti itu adalah sesuatu yang sudah lama tidak dia alami. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tunggu saja di sini. Jiang Hao memandang Jiang Anda. Awasi dia. Kita tidak bisa bersembunyi di bintang leluhur selamanya jika dia datang lebih awal dari kita. Jika dia masih di belakang kita, kita bisa menjatuhkannya jika kita bertemu dengannya. Jiang Anda berkata dengan dingin. Menurutku lebih baik meminta ketiga tetua untuk menyelesaikan ini. Dia memiliki hati leluhur iblis. Jika dia benar-benar ingin binasa bersama kita, kita tidak bisa melakukan apapun padanya. Kata Jiang Hao. Tidak. Jika ketiga tetua mendapatkan hati leluhur iblis, kita tidak akan bisa mendapatkan keuntungan darinya. Ini adalah kesempatan kita. Saya tidak akan menyerah kecuali itu benar-benar diperlukan. Jiang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas. Kalau begitu, mari kita tunggu. Jiang Hao menghela nafas. Begitu dia selesai berbicara, dia merasa ada yang tidak beres. Jiang Yu sepertinya juga menyadarinya. Keduanya mau tidak mau melihat ke arah bintang leluhur. Meskipun keduanya masih jauh dari bintang leluhur, sebagai kaisar abadi, penglihatan mereka luar biasa. Segera, keduanya bertemu sepasang mata. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Mereka berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu. Bintang leluhur. Sekte Suanjian. Puncak bulan hilang. Tuan, apa yang baru saja kamu lihat? Ning Hao Tian memandang tetua berjubah hijau itu dengan rasa ingin tahu. Tetua berjubah hijau itu mengalihkan pandangannya dan tersenyum. Dua semut, bukan masalah besar. Mengapa ayahku belum kembali? Tuan, kamu sangat kuat. Bisakah kamu membantuku menghitung di mana ayahku berada? Ning Hao Tian menatap sesepuh berjubah hijau itu dengan penuh harap. Dia akan kembali ketika waktunya tiba. Kata sesepuh berjubah hijau dengan lemah. Ning Hao Tian sedikit kecewa. Domain Abadi Langya. Ning Ki berencana mengambil jalan memutar dan mencari formasi teleportasi kuno yang dapat membawanya ke bintang leluhur. Dengan begitu, dia tidak perlu khawatir akan diblokir oleh Jiang Yu dan pria lainnya. Namun dalam perjalanan, dia tiba-tiba merasakan hubungan antara dia dan Little Six. Little Six awalnya membuat kontrak dengan Ning Ki, dan sekarang, Little Six sepertinya mengiriminya permintaan bantuan melalui kontrak. Permintaan ini terputus-putus, tidak lengkap, dan tidak diungkapkan dengan jelas. Ning Ki. Xiao Chen curiga Little Six terlalu jauh darinya, jadi dia hanya bisa menunjuk ke suatu arah secara samar-samar. Itu adalah wilayah Abadi Langya yang pernah dikunjungi oleh enam kecil di masa lalu. Ketika Ning Ki melangkah ke domain Abadi Langya, pemikiran Little Six melalui kontrak menjadi semakin jelas. Rumah Azure yang mendalam, bintang nanyuan. Rumah Azure yang mendalam, bintang nanyuan. Apakah orang ini pergi ke rumah Azure yang mendalam untuk menimbulkan masalah? Ning Ki sedikit mengernyit, sedikit keseriusan di matanya. Dia tidak tahu banyak tentang domain Abadi Langya, dan tidak tahu seberapa jauh jarak planetnya dari planet nanyuan. Secara kebetulan, beberapa makhluk abadi terbang di dekatnya. Ning Ki naik untuk bertanya dan mengetahui bahwa planet nanyuan masih jauh dari sini. Dengan jarak yang begitu jauh, setidaknya dibutuhkan waktu 10 tahun untuk sampai ke sana. Hal kecil, tunggu sebentar. Ning Ki bergumam pada dirinya sendiri. Sosoknya bergerak sedikit dan menghilang dari tempatnya berdiri. Dia dengan cepat menemukan Steri Sky Grand Teleportation Array di planet ini dan bergegas menuju planet nanyuan. Planet nanyuan. Ini adalah planet level 7 di Langya Immortal Domain. Karena planet ini pernah memiliki Raja Abadi, ia pernah dipromosikan menjadi planet level 8. Belakangan, Raja Abadi tewas dalam perang antara makhluk abadi dan iblis, sehingga planet ini mengalami kemunduran. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah tanah terberkati yang pernah memiliki Raja Abadi, begitu banyak Dewa Teyi berkumpul di planet nanyuan. Planet taman adalah tempat di mana sekte didirikan dan sekte dikembangkan secara terpencil. Dibandingkan dengan planet kelas 7 biasa, planet ini jauh lebih makmur dan hidup. Ada lusinan Dewa Primordial, belum lagi sekte yang berkembang pesat di bawah. Halaman Suan Ming, sekte iblis di planet nanyuan. Master halaman, setan tua Suan Ming, adalah seorang Dewa Abadi yang mendalam. Dia memiliki identitas yang diketahui banyak orang. Dia adalah salah satu jenderal ilahi dari Istana Azure yang mendalam dan juga master istana dari Istana Azure yang mendalam, anak baptis Daois King Suan. Oleh karena itu, bahkan sekte dengan Dewa Taiyi pun akan memberi mereka perhatian. Bunuh aku jika kamu punya nyali. Di halaman Suan Ming, ada tempat yang dipenuhi bau darah. Ini adalah tempat yang digunakan oleh halaman Suan Ming untuk menyiksa musuh-musuh mereka. Sepuluh pilar tembaga diukir dengan prasas di jimat. Ada sepuluh angka yang terikat pada masing-masing angka tersebut. Beberapa adalah manusia, beberapa adalah setan, dan beberapa adalah binatang abadi. Masing-masing sosok ini berlumuran darah dan luka. Anggota badan Little Six dirantai ke salah satu pilar. Selama dia bergerak, rantai itu akan mengeluarkan petir yang akan menyambarnya. Murid Akademi Suan Ming yang menyiksanya tersenyum kejam. Terkutuklah sesukamu. Semakin banyak kamu mengutuk, semakin banyak rasa sakit yang harus kamu tanggung. Saya tidak menyangka bisa menangkap seorang pria dengan aura jiwa ilahi dari Istana Azure yang mendalam. Kali ini, halaman Suan Ming kita pasti akan mendapat hadiah besar dari rumah Azure yang mendalam. Persetan dengan nenekmu. Little Six meludahi wajah muridnya. Para murid di sembilan pilar lainnya tanpa sadar memandang Little Six dengan sedikit kekaguman di mata mereka. Ini adalah seorang pejuang. Sudah 20 tahun sejak dia dipenjara di sini, dan selama 20 tahun ini, dia tidak pernah berhenti mengutuk, hujan atau cerah. Murid halaman Suan Ming sangat marah sehingga dia hampir ingin menamparkan enam kecil sampai mati, tetapi dia menahan diri. Kembali. Menyeka ludah dari wajahnya, murid itu menyeringai dan berkata, silakan berteriak, penguasa Istana Azure mendalam akan datang ke Southern Garden Star untuk berpartisipasi dalam pertukaran Tai. Pada saat itu, kamu tidak perlu tinggal di sini lagi. Sial, metode primordial immortal jauh lebih kuat daripada Grand Luo lemah sepertiku. Jika saatnya tiba, mari kita lihat apakah Anda punya kekuatan untuk berteriak. Ah! Si kecil enam sedikit terkejut. Murid itu tertawa dan memandang Little Six dengan mengejek, lalu berbalik dan pergi. Jangan pergi. Beritahu kakekmu, King Suan, tua itu akan datang ke sini. Little Six segera meraung, penuh energi. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang telah disiksa selama lebih dari 20 tahun. Murid itu mengabaikan Little Six dan dengan cepat menghilang di gerbang. Gerbang itu perlahan ditutup. Orang-orang lain yang dirantai di pilar mencoba membujuk Little Six agar tidak memprovokasi murid-murid Akademi Suan Ming. Mereka ingin menyiksa murid-muridnya agar mereka tidak menderita juga. 2865 Beberapa tahun kemudian, perahu ilahi berwarna biru muncul di langit dan mendarat di depan gerbang Institut Suan Ming. Master Institut Suan Ming, Iblis Tua Suan Ming, dan para tetua serta murid dari institut tersebut keluar untuk menyambutnya. Segera, sesosok tubuh turun dari perahu ilahi. Itu adalah guru spiritual mendalam Azure, diikuti oleh beberapa dewa mendalam. Beberapa dari mereka lebih kuat dari Iblis Tua Suan Ming, tapi mereka semua adalah jenderal ilahi dari istana Azure yang mendalam. Pada saat yang sama, mereka juga merupakan penguasa sekte masing-masing. Salam, Ayah Baptis. Setan Tua Suan Ming berlutut di tempat. Semua orang di Akademi Suan Ming tahu tentang hubungan antara Iblis Tua Suan Ming dan penggarap kesempurnaan mistik Azure. Namun, para jenderal ilahi dibalik penggarap sempurna mistik biru langit memiliki tatapan mengejek di mata mereka. Bangkit! Penggarap kesempurnaan Azure mistik tersenyum. Ia, Setan Tua Suan Ming berdiri. Saya dengar Anda menangkap sisa dengan kartu aura jiwa ilahi. Kata penggarap kesempurnaan Azure mistik. Setan Tua Suan Ming tersenyum dan berkata, Ya, benar. Sisa ini memiliki kartu aura jiwa ilahi sejak lama. Bagaimana kamu menangkapnya? Penggarap kesempurnaan Azure mistik tersenyum. Biasanya, mereka yang memiliki kartu aura jiwa ilahi telah melarikan diri ke alam hantu. Bagaimana mungkin ada orang yang berani berjalan-jalan di tempat ini? Kebetulan, ketika Suan Ming pergi ke bintang pusat beberapa waktu lalu, dia secara tidak sengaja menemukan bahwa seseorang telah menyentuh kartu aura jiwa ilahi yang Anda berikan kepada saya. Namun, kultivasi orang itu tidak tinggi, hanya pada tahap awal keabadian emas. Dia seharusnya merupakan keturunan dari yang mulia. Suan Ming memerintahkan orang untuk menginterogasinya selama 20 tahun, tetapi tidak berhasil. Aku malu sesuatu terjadi padanya. Setan Tua Suan Ming menangkupkan tangannya. Ayo kita periksa. Penggarap kesempurnaan Azure mistik tersenyum. Segera, di bawah pimpinan setan Tua Suan Ming, sekelompok orang tiba di halaman kecil yang berbau darah. Sembilan orang lainnya yang dirantai pada pilar perunggu ketakutan saat melihat sekelompok besar orang bergegas ke halaman. Mata Azure mistik perfected cultivator tertuju pada Little Six. Pada Sial, kenapa mereka datang begitu cepat? Little Six menatap Azure mistik perfected cultivator. Ayah Baptis, ini dia. Setan Tua Suan Ming menunjuk ke arah enam kecil dan berkata. Hahaha, tidak kusangka Raskai Dragon kuno belum sepenuhnya musnah saat itu. Itu juga baik-baik saja. Menjual Anda di bursa ini dapat mengganti kerugian saya di Blue Water Star. Guru spiritual mistik biru langit tertawa dengan kegembiraan di matanya. Semua orang kaget dan bingung. Bagaimana guru spiritual mistik Azure bisa begitu bahagia? Apakah golden celestial kecil ini memiliki latar belakang khusus? Naga langit kuno. Saya belum pernah mendengar tentang balapan ini sebelumnya. Kamu telah melakukan pelayanan yang luar biasa kali ini. Kamu akan diberi imbalan setelah ini. Master spiritual mistik biru langit menepuk bahu iblis Tua Suan Ming dan mengulurkan tangan untuk meraih enam kecil. Master spiritual mistik biru langit merobek rantai petir di tubuh enam kecil. Saya akan berpartisipasi dalam pertukaran. Kalian tunggu di sini. Setelah mengatakan itu, guru spiritual mistik Azure naik ke udara bersama Little Six dan menghilang dari pandangan semua orang. Iblis Tua Suan Ming, kamu beruntung kali ini. Salah satu jenderal ilahi di belakang guru spiritual mistik Azure berkata dengan iri. Saudara Liu, apa maksudmu? Apa ras Sky Dragon kuno itu? Setan Tua Suan Ming menekan kegembiraan di hatinya dan bertanya dengan rendah hati. Jenderal ilahi lainnya dan para tetua Akademi Suan Ming yang mengikuti mereka semua memandang Liu Bufan dengan rasa ingin tahu. Mereka semua tahu bahwa Liu Bufan adalah penguasa rumah buku surga. Dia berpengetahuan luas dan mungkin tahu mengapa guru spiritual mistik Azure sangat bahagia. Dahulu kala, saya menemukan teks kuno yang menyatakan bahwa naga pertama di dunia abadi dikenal sebagai naga kuno purba. Ia terbentuk dari gumpalan udara jernih di awal dunia, menimbulkan kecemburuan dari surga dan dibunuh oleh surga. Apakah teks kuno itu benar atau tidak, saat ini tidak ada cara untuk mengetahuinya. Namun, berdasarkan poin ini, saya menemukan bahwa naga langit kuno mungkin memiliki jejaknya garis keturunan naga kuno purba ada di dalamnya setelah pencarian menyeluruh. Saat itu, saya memberitahu makhluk tercerahkan tentang masalah ini. Setelah makhluk tercerahkan mengetahui hal ini, dia memerintahkan orang-orang untuk menyapu naga langit kuno dan memang, ada secercah udara jernih kental dari garis keturunan mereka. Tidak masalah apakah itu digunakan untuk memurnikan senjata, pil, atau bahkan menelannya secara langsung. Ini sangat bermanfaat. Liu Bufan berkata dengan lemah, sayangnya, jumlah naga langit kuno terlalu sedikit. Setelah pembantaian, hanya beberapa dari mereka yang melarikan diri ke wilayah hantu. Aku tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, garis keturunan naga langit kuno akan hilang. Jatuh ke tanganmu. Bagaimana mungkin yang abadi yang sempurna tidak bahagia? Semua orang saling memandang setelah mendengar itu. Mereka tidak menyangka Little Six memiliki latar belakang yang tidak biasa. Bajingan tua, apa yang akan kamu lakukan denganku? Sempurnakan pil, Sempurnakan senjata. Little Six ditangkap oleh guru spiritual mistik azure dan hanya bisa menggerakkan mulutnya. Jika dulu, aku pasti akan menjagamu dan menggunakanmu saat aku membutuhkanmu. Tapi sekarang, lebih praktis menukarmu dengan sesuatu. Guru spiritual mistik azure tersenyum tipis. Dia tidak punya pilihan. Dia telah kehilangan banyak darah di planet cerulean. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk pulih dan mendapat untung kecil. Setelah bertahun-tahun, hanya kamu lah sky dragon kuno yang tersisakan. Sayang sekali. Saat itu, saya menggunakan aura jernih yang disempurnakan oleh anggota klan anda. Benar-benar mistis. Namun, semakin langka sesuatu, semakin besar nilainya. Sekarang setelah aku membawamu ke sini, teman-teman lamaku itu pasti akan bersedia membayar mahal untukmu. Guru spiritual azure mistik tersenyum. Karena itu, dia mulai turun secara bertahap. Mereka berada di lembah pegunungan tempat lebih dari sepuluh sosok berkumpul. Mereka duduk dan mendiskusikan dao. Azure mistik ada di sini. Eh, itu ada di tangannya. Bau yang familiar sekali. Naga langit kuno. Itu benar. Sayangnya, tingkat budidayanya tidak cukup tinggi. Namun setelah bertahun-tahun, aku berpikir bahwa semua naga langit kuno telah terbunuh. Aku tidak pernah menyangka azure mistik akan menemukannya. Satu demi satu kesatuan primordial berdiri dan memandang ke arah enam kecil di tangan guru spiritual mistik biru langit dengan mata membara. Rekan-rekan daois, bagaimana kabarmu? Kata azure mistik sambil tersenyum. Hentikan formalitasnya. Apakah kamu berencana menjual skydragon kuno ini kepada kami hari ini? Kesatuan primordial perempuan langsung ke pokok permasalahan saat dia melihat ke arah enam kecil dengan mata membara. Little Six tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ketika dia mengutuknya. Wanita tua, jangan lihat aku seperti itu. Kesatuan primordial perempuan sedikit terkejut sebelum dia menjadi marah. Apakah tamu? Dia kemudian melihat azure mistik. Sebutkan harganya. Dia benar-benar berani menghinaku. Aku ingin dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian sebelum dia menjadi beradab. Semuanya jangan cemas. Masih banyak teman lama yang belum datang. Belum terlambat untuk menyebutkan harga ketika mereka tiba. Azure mistik tersenyum tipis. Ketika semua orang mendengarnya, mereka tahu bahwa dia mencoba menaikkan harga, tapi itu bisa dimengerti. Bos. Little Six merasakan tatapan membara yang seolah ingin mengulitinya hidup-hidup. Dia terlalu dalam untuk menangis. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan tetap berada di sisi Ningki. Kita telah sampai di planet Saltyard. Sosok yang berpergian mengikuti kerumunan dan berjalan keluar dari formasi teleportasi. Ningki melihat sekeliling dengan serius. Hubungan antara dia dan Little Six sepertinya telah terputus oleh suatu kekuatan. Seharusnya menjadi lebih jelas, tapi sekarang menjadi lebih terputus-putus dari sebelumnya. Dia hanya bisa secara samar-samar menunjuk ke suatu arah. Saudaraku, sekte mana yang ada di arah itu? Apakah ada yang berhubungan dengan Azure Mystic Mansion? Ningki menghentikan makhluk abadi yang lewat. Ketika makhluk abadi itu melihat bahwa Ningki adalah seorang abadi yang abstrus, dia segera berkata, Senior, ada halaman Suan Ming di sana. Seharusnya itu adalah tempat yang kamu cari. 2.866 Adik Junior Churan, apakah kamu mengatakan bahwa kakak muda ke-9 benar-benar ditangkap oleh halaman Suan Ming? Tidak jauh dari halaman Suan Ming, ada empat sosok berdiri. Mereka semua terlihat sangat muda dan memiliki aura yang kuat. Orang yang berbicara sepertinya adalah pemimpin dari empat orang itu. Dia memiliki wajah yang tampan dan budidayanya lebih tinggi dari tiga lainnya. Dia berada di tahap akhir Suan Immortal. Tiga lainnya, satu pria dan dua wanita, semuanya adalah dewa emas yang sempurna. Pria itu berada di puncak Perfected Golden Immortal dan kedua wanita itu berada di tahap akhir Perfected Golden Immortal. Jiang Churan menganggup dan berkata, Ketika kakak ke-9 dan saya datang ke bintang Nanyuan untuk menjalankan misi, kami bertengkar dengan murid-murid halaman Suan Ming dan mereka membawa pergi kakak ke-9. Jika kakak ke-9 tidak mempertaruhkan nyawanya untuk lindungi aku, aku mungkin sudah dibawa ke halaman Suan Ming sekarang. Halaman Suan Ming ini benar-benar berani. Mereka bahkan berani mengambil murid keluarga Jikita. Kakak tertua, karena kamu sudah di sini, kenapa kita tidak mendatangi mereka dan meminta mereka menyerahkan kakak muda ke-9? Wanita lainnya berkata dengan sedikit nada arogansi. Sepertinya dia benar-benar meremehkan halaman Suan Ming yang terkenal di Nanyuan Star. Jangan bertindak gegabuh. Meskipun keluarga Jikita terkenal di domain abadi Langya, ku dengar pendukung halaman Suan Ming ini adalah rumah Azure yang mendalam. Kepala halaman Suan Ming tidak hanya berada di puncak Suan Immortal tetapi juga anak angkat dari Master Mansion dari Mansion Azure yang mendalam, Master dari Mansion Azure yang mendalam. Aku khawatir aku tidak bisa melindungi kalian bertiga. Ji Yunlai menggelengkan kepalanya dan kemudian memandang Jiang Curan dan berkata, Saudari Junior Curan, keluarga Jiang Anda tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan rumah Azure yang mendalam. Keluarga Jiangku telah hancur. Jiang Curan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Ada jejak kebencian yang mendalam di matanya, dengan cara rumah Azure yang mendalam melakukan sesuatu, teman yang tidak berharga bukanlah teman. Melihat ini, Ji Yunlai menghiburnya, Saudari Junior Curan, ini salahku karena tidak memikirkan semuanya dan mengingatkanmu tentang apa yang terjadi saat itu. Jangan khawatir, selama aku punya kesempatan, aku pasti akan membunuh Ningbaixuan demi kamu dan membalaskan dendam keluarga Jiang. Itu benar, kakak muda Curan. Kamu telah melihat kekuatan keluarga Ji kami beberapa tahun ini. Ji Si Jun, yang berada di peringkat ke-9 dalam daftar abadi Suan, adalah saudara perempuan dari kakak tertua. Jika ada kesempatan, dia dapat dengan mudah membunuh 10 orang. Ningbaixuan. Pria dan wanita lainnya juga angkat bicara untuk menghiburnya. Tepat pada saat ini, ekspresi keempatnya tiba-tiba berubah sedikit, dan mereka semua melihat ke satu arah. Mereka melihat seorang pria parubaya dengan kulit pucat berjalan keluar dari arah itu, dan di belakangnya ada seorang pria kokoh seperti menara besi. Wajah pria tegap itu tanpa ekspresi, tetapi ketika dia melirik keempat orang dari sudut matanya, mereka semua merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Halaman Suan Ming ada di depan. Pria parubaya berwajah pucat itu bahkan tidak melihat ke arah mereka berempat. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan melihat ke halaman Suan Ming tidak jauh dari sana. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Ningyi mengikuti di belakangnya dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Saya adalah murid Ji Klan, Ji Yun Lai. Ji Yun Lai tiba-tiba melangkah maju dan menangkupkan tangannya. Ji Ang Curan dan dua lainnya tampak waspada. Mereka tidak yakin apakah keduanya adalah teman dari Akademi Suan Ming. Murid Ji Klan. Pria parubaya berwajah pucat itu memandang Ji Yun Lai dengan senyum tipis. Dia secara alami adalah Ningki yang menyamar. Untuk mencegah Jiang Yu dan Jiang Hao menemukan lokasinya terlalu dini, Ningki melakukan penyamaran kecil. Ningki awalnya tidak bermaksud untuk menunjukkan dirinya, tetapi ketika dia mendengar Ji Yun Lai dan tiga lainnya berbicara tentang dia, dan bahkan mengatakan bahwa mereka ingin membalas dendam untuk wanita bernama Jiang Curan ini, rasa ingin tahu Ningki secara alami muncul. Dia berpikir sejenak, dan sudah yakin bahwa Jiang Curan ini pastilah Yu dari klan Jiang. Leluhur Yu Qing masih belum sepenuhnya menghancurkan klan Jiang. Sebenarnya, bahkan tanpa perkenalan diri Ji Yun Lai, Ningki bisa mengetahui dari atribut mereka. Ji Yun Lai dan dua lainnya adalah murid Ji Klan. Hanya nama belakang Jiang Curan yang merupakan Jiang, namun klan Ji ini bukanlah klan Ji dari klan Tiandao. Seharusnya itu adalah garis keturunan utama klan Ji di dunia abadi, klan tempat Ji Si Jun berada. Itu karena mereka sedikit berhubungan dengan klan Ji dari klan Tiandao. Yang membuat Ningki paling bahagia adalah Ji Yun Lai adalah adik Ji Si Jun. Dia merasa sejak mereka bertemu, tidak benar jika dia tidak menyapa mereka. Bolehkah aku tahu bagaimana aku harus memanggil kalian berdua? Ji Yun Lai melihat Ningki tersenyum padanya dan Ning Yi tanpa ekspresi. Ekspresinya tidak bisa tidak berubah saat dia mengerutkan ke Ning. Wu Yin, dia tidak punya nama. Ningki tersenyum. Of, bagaimana bisa ada seseorang tanpa nama? Gadis yang berdiri di samping Jiang Curan tidak bisa menahan tawa. Ji Yun Lai menatapnya, lalu menatap Ning Yi dengan rasa takut. Dia tidak bisa melihat menembus pria ini, jadi Ji Yun Lai merasa bahwa kultifasinya lebih tinggi dari miliknya, atau dia memiliki semacam teknik penyembunyian aura yang dalam. Dia tidak bisa diremehkan. Jadi itu Saudara Wu. Bolehkah saya tahu mengapa Saudara Wu menuju ke halaman Suan Ming? Ji Yun Lai tersenyum. Untuk menyelamatkan seseorang. Ningki tersenyum. Ji Yun Lai dan tiga lainnya terkejut, lalu mata mereka menunjukkan sedikit kegembiraan. Kami juga akan menyelamatkan seseorang. Pria dan wanita itu mau tidak mau angkat bicara. Ji Yun Lai sedikit tidak senang, tapi dia masih menganggup ke arah Ningki. Benar, kita juga akan pergi ke halaman Suan Ming untuk menyelamatkan seseorang. Kebetulan sekali, kenapa kita tidak pergi bersama? Tentu. Ningki menganggup dengan acu-ta'acu, lalu memandang Jiang Curan, Nona, bagaimana saya harus memanggil Anda? Jiang Curan terkejut, seolah dia tidak menyangka Ningki tiba-tiba berbicara dengannya. Ekspresi Ji Yun Lai sedikit berubah, dan dia memandang Ningki dengan penuh arti. Saya Jiang Curan. Jiang Curan, mungkinkah itu murid keluarga Jiang dari wilayah Abadilangya? Ningki berkata dengan ekspresi terkejut. Ekspresi Jiang Curan sedikit berubah, dan dia tidak berbicara lagi. Ji Yun Lai tertawa, Saudara Wu, ini sudah larut. Ayo kita pergi ke halaman Suan Ming. Jika kita terlambat, mereka mungkin tidak akan membukakan pintu untuk kita. Mem, ayo pergi. Ningki tersenyum. Mereka berenam tidak butuh waktu lama untuk sampai di pintu masuk halaman Suan Ming. Beberapa murid halaman Suan Ming melihat ini dan mengamati kelompok Ningki, lalu bertanya dengan ekspresi serius, ada urusan apa kamu di sini? Setan tua Suan Ming hanyalah puncak Suan Imortal. Murid-murid ini merasakan jejak aura Suan Ming dari Ningki dan Ji Yun Lai, jadi mereka tentu saja tidak berani menjadi sombong. Sebelum Ningki dapat berbicara, Ji Yun Lai sudah berkata sambil tersenyum, Saudara Wu ada di sini untuk menyelamatkan seseorang. Selamatkan seseorang. Wuss. Para murid halaman Suan Ming bereaksi sangat cepat, mereka berbalik dan melarikan diri ke gerbang gunung, membantingnya hingga tertutup. Aku bahkan belum selesai berbicara, kenapa mereka bersembunyi di dalam. Ji Yun Lai tersenyum pahit pada Ningki. Ningki memandang Ji Yun Lai dengan senyuman yang bukan senyuman. Anak ini terlihat seperti pria sejati, tapi sebenarnya dia sangat jahat. Tidak lama kemudian, gerbang halaman Suan Ming dibuka kembali. Kali ini, Iblis Tua Suan Ming, Liu Bufan, dan Jenderal Ilahi dari Istana Azure mendalam lainnya. Siapa yang ingin menyelamatkan seseorang di halaman Suan Ming saya? Setan Tua Suan Ming berkata dengan ringan. 2.867 Oh, Suan Immortal yang sempurna. Setan Tua Suan Ming memandang Ningki dan tersenyum dengan sedikit nada meremehkan. Jika beberapa waktu yang lalu, Setan Tua Suan Ming mungkin takut pada Ningki. Tapi sekarang Liu Bufan dan para Jenderal Ilahi lainnya ada di sini dan Guru Spiritual Mistik Azure juga ada di sini, dia tidak takut pada dewa yang mendalam atau bahkan dewa primordial. Bahkan jika kesatuan primordial datang, dia akan memiliki kepercayaan diri. Setelah itu, Iblis Tua Suan Ming melirik Ji Yunlai. Melihat bahwa dia baru berada di tahap akhir keabadian Suan, sementara Jiang Curan dan yang lainnya hanyalah dewa emas sempurna, dia merasa lebih nyaman. Hanya ketika dia melihat Ningki barulah Iblis Tua Suan Ming mengungkapkan sedikit ketakutan, karena dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat melalui kultifasi Ningki. Tapi Setan Tua Suan Ming masih sangat tenang. Ku dengar kamu di sini untuk menyelamatkan seseorang. Setan Tua Suan Ming memandang Ningki dengan senyum tipis. Siapa yang ingin kamu selamatkan di sini? Itu dia. Pernahkah kamu melihatnya sebelumnya? Ningki dengan lembut melambaikan tangannya dan jejak kekuatan dao besar keluar dari tubuhnya dan memadat menjadi penampilan Little Six. Setan Tua Suan Ming dan yang lainnya memasang ekspresi aneh. Naga langit kuno ini milikmu. Liu Bufan memandang Ningki dengan heran. Naga langit kuno. Mata Ji Yunlai sedikit berkedip saat ekspresi keheranan muncul di matanya. Sebagai seorang elit keluarga Ji, dia tahu bahwa mistik Azure sempurna dan rekan-rekannya telah membunuh naga langit kuno dan memadatkannya menjadi ki bening untuk digunakan dalam pengobatan. Ada juga catatannya di keluarga. Dia tidak pernah menyangka bahwa naga langit kuno, yang semua orang anggap telah punah, akan muncul di hadapannya. Apakah dia masih hidup? Setelah terkejut, wajah Ji Yunlai perlahan menunjukkan sedikit keseriusan. Ia takut masalah hari ini tidak akan terselesaikan secara damai. Situasi di halaman Suan Ming juga diluar dugaannya. Dia tidak hanya melihat setan tua Suan Ming, tetapi dia juga melihat beberapa dewa Suan lainnya. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka tidak akan punya peluang untuk menang. Sepertinya kamu pernah melihatnya. Apakah dia di dalam? Ningki tersenyum. Hubungannya dengan Little Six menjadi sangat lemah. Bahkan Ningki tidak bisa menentukan lokasi Little Six, tapi dia bisa merasakan jejak aura Little Six di halaman Suan Ming. Dia sudah mati. Silakan kembali. Setan tua Suan Ming tersenyum. Jika dia mati, halaman Suan Mingmu akan dikuburkan bersamanya. Ningki tersenyum. Beraninya kamu. Sombong sekali. Kamu datang ke sini sendirian dan bahkan berani mengatakan bahwa kamu ingin Akademi Suan Ming kami mati bersamamu. Lelucon yang luar biasa. Aku penasaran dari mana asal udik ini. Ketika para tetua halaman Suan Ming mendengar kata-kata Ningki, mereka semua menegurnya dengan sedikit ejekan di mata mereka. Seribu poin prestasi lebih baik daripada tidak sama sekali. Ningki mengatakan sesuatu yang tidak dimengerti oleh siapapun, dan segera setelah itu, dia mengangkat tangannya dan menebas dengan pedangnya. Iblis tua Suan Ming, yang berdiri di hadapan Ningki, sedikit menegang, dan sedikit darah mengalir dari sela-sela alisnya. Segera setelah itu, rasa tidak percaya di matanya berangsur-angsur menghilang, dan akhirnya menjadi keruh. Dia berdiri tak bergerak di tempat yang sama. Liu Bufan dan jenderal ilahi lainnya sepertinya merasakan sesuatu dan terkejut. Saat mereka hendak mengambil tindakan, Ningki sudah menunjuk mereka masing-masing. Saat berikutnya, Ningki membawa Ningyi ke Akademi Suan Ming. Beraninya kamu. Para tetua Akademi Suan Ming, yang tidak tahu bahwa iblis tua Suan Ming dan yang lainnya sudah mati, buru-buru memarahi Ningki, tetapi pada akhirnya, dia langsung dibunuh oleh sembilan api besar luopalem milik Ningki, dan tubuhnya dibakar menjadi abu. Ketika yang lain melihat ini, mereka segera berhenti dan melihat ke arah Ningki dan Ningyi, yang sedang berjalan menuju Akademi Suan Ming. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa dekan mereka dan para jenderal ilahi dari Istana Azure yang mendalam tidak bergerak sama sekali. Salah satu dari mereka maju untuk melihat dan berkata dengan kaget, mati. Dekan dan yang lainnya sudah mati. Apa? Itu benar. Hai. Apa yang sedang terjadi? Berlari. Dalam sekejap mata, kecuali tubuh iblis tua Suan Ming dan yang lainnya yang masih berdiri, para tetua dan murid Akademi Suan Ming semuanya berpencar setelah melihat pemandangan ini. Kakak tertua, Jiang Curan dan dua lainnya menatap Ji Yunlai dengan kaget, jejak ketidakpercayaan muncul di mata mereka. Dia membunuh iblis tua Suan Ming dengan satu serangan. Siapakah orang yang ada dalam daftar abadi misterius ini? Dia pasti telah mengubah penampilannya, kalau tidak, tidak ada alasan mengapa aku tidak bisa mengenalinya. Ji Yunlai terlihat sangat terkejut. Kakak tertua, tidak ada dewa misterius di Akademi Suan Ming sekarang, ayo masuk dan selamatkan kakak muda ke sembilan. Ayo pergi. Ji Yunlai menganggup dan segera memimpin ketiganya ke Akademi Suan Ming. Di halaman yang berbau darah itu, beberapa murid halaman Suan Ming menggigil. Ketika Ningki masuk, mereka menyiksa sembilan orang lainnya. Adapun Ningki, dia menatap pilar tembaga yang kosong, tenggelam dalam pikirannya selama beberapa saat. Menimbulkan kemunculan enam kecil, Ningki bertanya kepada murid-muridnya, di mana dia? Dia, dia dibawa pergi. Pada saat ini, Ji Yunlai dan yang lainnya juga bergegas masuk. Seorang Grand Luo yang diikat ke pilar melihat ini dan dengan cepat memanggil mereka, kakak tertua, saya di sini. Jangan takut, kakak ke sembilan, aku di sini. Ji Yunlai berkata dengan tenang, lalu beberapa dari mereka mulai menyelamatkan yang lain. Dibawa pergi. Di mana? Siapa yang membawanya? Ningki mengerutkan kening. Itu, para murid Akademi Suan Ming saling memandang, seolah takut akan konsekuensi dari mengatakan ini. Ketika Ningki dengan tenang mengatakan bahwa iblis tua Suan Ming dan yang lainnya telah mati, para murid Akademi Suan Ming segera memberitahunya tentang bagaimana si kecil enam dibawa pergi oleh penggarap kesempurnaan mistik biru langit. Penjelasan Liu Bufan juga didengar oleh orang-orang ini, jadi mereka juga memberitahu Ningki tentang manfaat klan Naga Langit Kuno. Diambil oleh penggarap kesempurnaan mistik Asure. Pertukaran Taiyi. Ekspresi Ningki sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa enam kecil adalah harta karun yang dapat digunakan sebagai obat di mata para dewa Taiyi ini. Jika itu masalahnya, Naga Langit Kuno pasti terbunuh karena hal ini. Di mana mereka mengadakan pertukaran. Ningki berkata dengan tenang. Senior, kami hanyalah murid biasa, bagaimana kami tahu tentang ini. Tolong selamatkan hidup kami. Para murid Akademi Xuanming dengan cepat memohon belas kasihan. Kakak tertua, mereka menyiksaku dengan sangat kejam. Sebuah suara terdengar. Kemudian, Ji Yunlai menebas dengan pedangnya, dan semua murid Akademi Xuanming terbunuh. Mereka bahkan bukan Grenluo, dan hanya Dewa Emas. Mereka bahkan tidak sempat bereaksi saat Ji Yunlai membunuh mereka. Saudara Wu, saya tahu di mana Taiyi dari planet Nanyuan akan mengadakan pertukaran, tapi saya khawatir lusinan dari mereka sudah berkumpul di sana. Kita tidak akan menjadi tandingan mereka bahkan jika kita pergi ke sana. Kata Ji Yunlai. Tidak apa-apa, beritahu saja lokasinya. Ningki tersenyum. Tetapi Saudara Wu, pergi ke sana seperti ini adalah bunuh diri. Mata Ji Yunlai menunjukkan sedikit, khawatir. Apa yang perlu ditakutkan dari kematian? Ningki tersenyum. 2868. Kakak tertua, siapa dia? Dia tampaknya hanyalah seorang abadi yang mendalam. Beraninya dia menemukan masalah dengan Dewa Agung. Adik ke sembilan, yang baru saja diselamatkan, berkata dengan terkejut. Jika dia ingin mati, bisakah kita menghentikannya? Saya tidak pernah menyangka akan menerima berita tentang Sky Dragon kuno di sini. Saya sudah mengirim pesan kembali. Kepala keluarga mungkin secara pribadi memimpin orang ke sini. Mari kita pergi dan menunggu. Bibir Ji Yunlai melengkung ke atas. Jiang Churan dan yang lainnya sedikit terkejut saat mendengar itu. Kemudian, mereka saling memandang dengan ekspresi aneh. Beginilah keadaan di dunia abadi. Selama harta karun yang dapat meningkatkan budidaya seseorang ditemukan, mereka pasti akan mencoba merebutnya. Tidak masalah jika mereka melakukan percakapan yang baik sebelumnya, sangatlah normal untuk menusuk mereka dalam sekejap mata. Sering Dilembah dengan pemandangan yang indah. Makhluk tercerahkan mistik biru dan dewa primordial lainnya duduk di kursi masing-masing, berbicara tentang apa yang telah mereka lihat dan dengar selama bertahun-tahun dan kadang-kadang berbicara tentang hambatan yang mereka temui dalam kultivasi mereka. Little Six duduk bersila di samping guru spiritual mistik azure dengan mata terpejam. Sepertinya dia tertidur, tetapi kenyataannya, dia mencoba menghubungi Ningki. Dia menemukan bahwa sebuah formasi telah dibentuk di lembah yang dapat memutus hubungan antara dunia dalam dan dunia luar. Bahkan kontrak antara dia dan Ningki terputus. Tidak ada cara untuk menghancurkan formasi ini. Tatapan serakah dan berapi-api yang tak terhitung jumlahnya menyapu Little Six dari waktu ke waktu. Mereka semua tahu bahwa selama mereka menyempurnakan naga langit kuno, mereka akan bisa mendapatkan gumpalan ki pembersih yang sepertinya lahir dari langit dan bumi. Baik itu pemurnian harta dharma, artefak, atau ramuan, itu akan memberikan efek yang ajaib. Jika beruntung, mereka bisa langsung mengonsumsinya untuk menerobos kemacetan yang telah mereka alami selama bertahun-tahun. Satu demi satu, Dewa Primordial bergegas ke lembah. Segera, jumlah Dewa Primordial di lembah meningkat menjadi lebih dari 20. Guru spiritual mistik azure, sebagian besar orang kita ada di sini. Saya khawatir rekan-rekan tahu yang belum datang tertunda karena masalah lain. Mengapa Anda tidak menyebutkan harganya? Drain Unity perempuan yang ingin menggiling tulang Little Six hingga menjadi debu berkata dengan acuh tak acuh. Perihujan kupu-kupu, jangan cemas. Mari kita tunggu sebentar lagi. Guru spiritual azure mistik tersenyum. Banyak Dewa Persatuan Primordial yang cemas memutar mata mereka ke dalam, mengutup guru spiritual mistik azure karena begitu serakah saat melihat uang. Kenapa dia harus menunggu hanya dengan beberapa orang? Tidak lama kemudian, sosok lain menembus langit dan tiba. Namun setelah sosok tersebut tiba, suasana dilembah menjadi sedikit aneh. Itu adalah pria botak dan berotot. Yang Mulia Jiao, guru spiritual mistik biru terkejut. Dia tidak menyangka Jiao Zenren akan datang ke sini. Bukankah dia seharusnya mengasingkan diri di planet cerulean? Yo, di sini ramai sekali. Kamu tidak akan menyalahkanku karena datang ke sini tanpa diundang, kan? Daois Jiao menyentuh kepalanya yang botak dan tersenyum ke arah kerumunan. Pertemuan pertukaran Taiyi di planet Taman Selatan kami telah diadakan selama bertahun-tahun dan tidak ada orang luar yang datang. Apakah menurut Anda kami keberatan? Perihujan kupu-kupu tampaknya tidak memberikan wajah apapun kepada Daois Jiao. Lupakan saja, dia tamu dari jauh. Apakah Yang Mulia Jiao datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran Taiyi? Guru spiritual azure mistik tersenyum. Dia agak penasaran. Ada banyak pertemuan kecil seperti itu di dunia surgawi. Dia penasaran mengapa Daois Jiao datang. Mustahil baginya untuk datang demi Naga Langit Kuno. Bahkan jika Daois Jiao segera menerima berita itu dan segera berangkat, mustahil baginya untuk tiba begitu cepat. Saya kebetulan melewati tempat ini. Yang Mulia Jiao tersenyum. Kemudian, dia melihat ke arah Little Six dan sedikit terkejut. Ekspresinya berubah menjadi serius. Apakah ini suku Naga Langit Kuno yang pernah dimusnahkan? Benar. Karena Daois Jiao ada di sini, itu berarti kita sudah ditakdirkan. Apakah kamu tertarik padanya? Tunggu saja sampai Daois lain tiba, lalu Anda bisa mulai menawar. Daois Jiao tersenyum. Saya tertarik. Tentu saja saya tertarik. Daois Jiao tertawa. Keserakahan muncul di matanya saat dia terus menatap Little Six. Tidak butuh waktu lama bagi dewa persatuan primordial lainnya untuk tiba juga. Guru spiritual mistik biru langit tertawa dan berkata, Baiklah, semuanya ada di sini. Kalian boleh mulai menawar. Daois Jiao tidak mulai menawar. Para penggarap persatuan primordial yang hadir bukanlah orang bodoh. Mereka semua tahu nilai Naga Langit Kuno, jadi mereka mulai menawar dengan gila-gilaan. Segera, harganya mencapai titik tertinggi. Jika dia menjualnya dengan harga itu, dia tidak hanya akan mampu mengganti kerugian yang dideritanya di planet air biru, tapi dia juga akan mendapat untung kecil. Senyuman di wajahnya sangat cerah. Sialan, Daois Jiao mengutuk dalam hatinya. Daois Jiao mengutuk dalam hati. Meskipun dia kaya, dia menderita kerugian besar terakhir kali. Dia secara bertahap merasa sulit untuk menawar. Dari kelihatannya situasinya, kecil kemungkinannya dia akan berhasil menawar Sky Dragon Kuno. Matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ketika dia memikirkan hal lain dan berhenti menawar. Lima tambang batu esensi sejati matahari berkobar, satu pil air misterius, lima jenis pil kelas tujuh, dua puluh botol, tiga belas sekte yang berafiliasi, dan artefak Dao tingkat tinggi. Peri Yudai berkata dengan ringan. Para pembudidaya persatuan primordial lainnya menutup mulut mereka setelah dia menyebutkan harganya. Peri Yudai, kamu hanya memiliki delapan belas sekte yang berafiliasi. Kamu benar-benar bersedia menawarkan tiga belas. Ada juga pil air misterius dan tambang batu esensi sejati matahari terik. Naga langit kuno ini tidak begitu berharga, bukan? Kesatuan primordial tidak bisa tidak mengatakannya. Para penggarap persatuan primordial lainnya tampaknya juga berpikir demikian. Yudai mencibir dan memandang Little Six dengan niat membunuh. Saya akan membawanya kembali dan menyiksanya. Apakah Anda keberatan? Wanita benar-benar tidak boleh tersinggung. Semua orang saling memandang tanpa berkata-kata. Apakah ada harga yang lebih tinggi? Jika tidak, aku akan menjual naga langit kuno ini kepada Peri Yudai. Daois Jiao, apakah Anda masih ingin menawar? Guru spiritual mistik Azure tersenyum cerah. Lupakan saja, itu tidak layak. Daois Jiao menggelengkan kepalanya. Baiklah kalau begitu, Peri Yudai, dia milikmu. Apakah kamu ingin kami menyelesaikan transaksinya sekarang? Guru spiritual mistik Azure memandang Peri Yudai dan tersenyum. Transaksi seperti itu tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Lima tambang batu esensi sejati matahari berkobar dan tiga belas sekte yang berafiliasi harus diambil alih satu per satu. Baiklah. Peri Yudai berdiri dan mengangguk. Dia kemudian menatap Little Six dan mencibir. Little Six memandang Peri Yudai dengan polos dan bertanya, apakah kamu percaya padaku jika aku bilang aku hanya bercanda? Percaya atau tidak, kamu sudah mati. Peri Yudai mencibir. Sial, kalian para wanita suka menyimpan dendam. Si kecil enam segera mengutuk, dasar penyihir tua, bunuh aku di tempat jika kamu berani. Kalau tidak, aku pasti akan meminta bos untuk menghajarmu. Bos? Semuanya? Tunggu sebentar. Orang ini masih memiliki bos. Kemungkinan besar klan Naga Langit Kuno belum sepenuhnya musnah. Pasti masih ada orang lain yang masih hidup selain dia. Bicaralah, siapa bosmu? Saya ingin melihat apakah dia bisa memukuli saya. Sampai ke kepala babi. Peri Yudai sudah sangat cemas menjelang akhir. 2.869 Desir, desir, desir. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Ningki. Persatuan agung di Lembah mempunyai ekspresi yang aneh. Tria parubaya dengan wajah pucat hanyalah suan imortal yang sempurna, namun dia berani menerobos ke tempat ini. Bos? Si kecil enam memandang Ningki, tercengang. Karena formasinya telah rusak, dia menemukan bahwa kontrak spiritualnya dengan Ningki telah dibangun kembali. Dia membenarkan bahwa orang di depannya adalah bosnya. Enam kecil terkejut. Dia terkejut karena Ningki sudah menjadi suan imortal yang sempurna. Dia bahkan lebih terkejut lagi karena Ningki berani menerobos ke tempat ini. Bukankah dia baru saja mencari kematian? Bos, semua orang di sini adalah persatuan besar. Kamu harus segera pergi. Balas dendam padaku di masa depan. Little Six segera mengirimkan suaranya. Dia bukan naga langit kuno. Persatuan besar saling memandang dan menggelengkan kepala. Nak, tahukah kamu tempat apa ini? Anda masuk ke sini dengan kata-kata arogan. Bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri. Apakah kamu memakan hati beruang atau empedu macan tutul? Atau kamu kehilangan akal sehat? Yang mulia jiau memandang Ningki dengan senyum tipis. Jadi kamu di sini juga? Kebetulan sekali. Ningki tersenyum pada Yang mulia jiau. Oh, Anda mengenali saya. Ekspresi Yang mulia jiau sedikit berubah. Dia memandang Ningki dengan aneh untuk beberapa saat sebelum memastikan bahwa dia belum pernah melihat wajah ini sebelumnya. Dia sedang menyamar. Perihujan kupu-kupu mendengus dingin. Samaran. Semua orang saling memandang dan memandang Ningki dengan penuh minat. Nak, kenapa kamu tidak menunjukkan penampilanmu yang sebenarnya? Apakah kamu takut menakuti kami karena kamu terlalu jelek? Jangan khawatir. Sebagai persatuan agung, kami telah melatih hati kami selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun kamu terlihat seperti kotoran sapi, kami tidak akan takut padamu. Yang mulia jiau berkata sambil tersenyum tipis. Kesatuan besar lainnya tertawa terbahak-bahak saat mendengar itu. Oh, Anda benar-benar ingin melihat penampilan saya yang sebenarnya. Mereka yang melihatnya tidak akan bisa pergi. Ningki tersenyum. Junior, kenapa kamu tidak menunjukkan kepada kami penampilanmu yang sebenarnya? Bukan terserah kamu untuk memutuskan apakah kamu boleh pergi atau tidak. Semuanya, menurutmu aku benar. Iya-iya. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Ningki mengusap wajahnya dan kembali ke penampilan aslinya. Taiyi yang lain tidak mengenali Ningki, tetapi ketika Yang Mulia Jiao dan guru spiritual mistik Azure melihat penampilan asli Ningki, yang pertama terkejut, sedangkan yang terakhir terkejut. Itu kamu. Suara Yang Mulia Jiao bergetar seolah dia baru saja melihat hantu. Semua orang merasa ini aneh dan memandang Daois Jiao, hanya untuk menemukan sedikit ketakutan di wajahnya. Apa yang sedang terjadi? Yang Mulia Jiao telah melihat Ningki berbicara dengan gembira dengan Kaisar Langit Putih, penguasa Langit Mosie, dan pemimpin Sekte Yisuan. Yang Mulia Jiao tahu bahwa Ningki memiliki latar belakang yang luar biasa, jadi bagaimana mungkin dia tidak takut ketika melihat Ningki? Kupikir kamu tidak akan takut padaku. Ningki memandang Daois Jiao dengan acuh tak acuh. Yang Mulia Jiao memaksakan senyum dan menangkupkan tangannya sambil berkata, Ini. Saya agak kasar sebelumnya. Saya harap Anda tidak keberatan. Yang Mulia Jiao. Semua orang kaget saat mendengarnya. Mengapa Yang Mulia Jiao bersikap begitu sopan kepada Suan Imortal yang sempurna? Yang Mulia Jiao, meskipun anak ini mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan menjadi Dewa Suan dalam waktu singkat dari Dewa Emas, yang mengejutkan saya, jadi bagaimana jika dia adalah Dewa Suan yang sempurna? Mengapa kamu takut padanya? Master Spiritual Mistik Azure mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit rasa jijik dan kebingungan. Yang Mulia Jiao tidak mengatakan apapun. Dia tidak cukup bodoh untuk menjelaskan identitas Ningki. Mencoba bersikap misterius. Tekan. Seorang Taiyi mengerutkan kening dan tidak ingin membuang waktu lagi. Dia hendak membunuh Ningki. Pedang pertama dari seni pedang tanpa emosi membunuh Zenith Heaven. Pedang kedua membunuh Suan Imortal. Pedang ketiga membunuh seorang Taiyi. Suara mendesing. Kekuatan jalur agung Taiyi tidak dapat menghentikan pedang Ningki sama sekali. Tubuhnya, yang jauh lebih kuat dari orang normal, menjadi lemah seperti tahu di bawah pedang. Darah mengalir keluar dari luka di antara alisnya. Tubuhnya yang penuh vitalitas kini dipenuhi aura kematian yang tak ada habisnya. Taiyi tahap awal yang Ningki bahkan tidak repot-repot melihatnya sudah mati. 10.000 poin prestasi diperoleh dengan mudah. Ini. Semua orang melihat pemandangan di depan mereka dengan kaget. Mereka mengira mereka berada dalam ilusi. Bagaimana mungkin ada Suan Imortal di dunia ini yang bisa membunuh seorang Taiyi dengan mudah? Itu tidak masuk akal. Teknik pedang ini. Apa hubunganmu dengan yang maha kuasa dari planet leluhur? Seorang Taiyi berseru kaget. Guru spiritual Azure mistik juga terkejut. Rumah Azure yang mendalam memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Jiang. Dia dan pemimpin keluarga Jiang, Jiang Feng, adalah teman baik. Jiang Feng telah berpartisipasi dalam beberapa pertukaran, jadi orang-orang Taiyi yang hadir sangat mengenalnya. Mereka telah mendengar tentang bagaimana Jiang Feng meninggal berkali-kali. Di mata mereka, pedang Ningki persis sama dengan adegan ketika lelaki tua berjubah hijau membunuh Jiang Feng dengan satu serangan. Mereka berdua menggunakan satu pedang. Itu adalah serangan pedang biasa. Itu adalah serangan pedang yang jelas dan sederhana. Teknik pedang macam apa ini? Enam kecil tercengang. Dia memastikan bahwa pria parubaya dengan wajah pucat itu memang Ningki. Anak ini memang bukan orang biasa. Tidak heran dia bersaudara dengan tiga adipati abadi. Daois Jiao tersentak. Sebaliknya, guru spiritual mistik Azure terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa anak yang mereka tekan dengan santai saat itu akan mampu membunuh seorang Taiyi dalam waktu sesingkat itu. Dunia macam apa ini? Ayo kita pergi bersama dan menekan monster ini, tapi biarkan dia tetap hidup agar kita bisa menginterogasinya tentang asal-usul teknik pedangnya. Perihujan kupu-kupu bereaksi sangat cepat dan berteriak pelan. Ketika Dewa Persatuan Agung lainnya mendengar hal itu, mereka menyerang hampir tanpa ragu-ragu karena pikiran periyudai bertepatan dengan pikiran mereka. Dari sudut pandang mereka, meskipun teknik Ningki menakutkan, kemungkinan besar teknik itu memiliki semacam batasan. Selama mereka bekerja sama, mereka masih bisa dengan mudah menekannya. Bagaimana seorang suan imortal bisa membunuh seorang Taiyi dengan begitu mudah? Itu tidak mungkin. Kepulan, kepulan, kepulan. Satu demi satu sosok jatuh ke tanah. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin Taiyi terkenal di dunia abadi telah meninggal di lembah kecil ini. Sudah ku bilang, kamu benar-benar akan mati setelah melihat wajah asliku. Ningki tersenyum tipis. Periyudai mundur beberapa langkah karena ketakutan. Dia menatap Ningki dengan sedikit ketakutan di matanya. Dia satu langkah terlalu lambat, atau dia akan mati karena pedang Ningki. Benar, permainan Daois dan Kisue Zen juga sudah mati. Guru spiritual mistik Azure, kamu tidak akan kesepian di jalan menuju neraka. Ningki tersenyum tipis. Aku akan membunuhnya jika kamu berani menyerang. Guru spiritual mistik Azure mengesampingkan semua pikirannya dan tidak lagi peduli tentang bagaimana Ningki menjadi begitu kuat. Dia menggunakan Little Six sebagai ancaman. Namun saat berikutnya, dia melihat ejekan di mata Ningki dan tahu bahwa ini buruk. 2870. Apakah ini hatiku? Itulah pemikiran terakhir yang terlintas di benak Azure Mystic Daois. Tubuhnya terbelah dua, dan hatinya hancur. Ningyi tidak memiliki darah apapun pada dirinya setelah membunuh guru spiritual mistik Azure. Dia muncul di samping Ningki bersama Little Six. Ini. Guru spiritual Jiao memandang Ningyi seolah-olah dia melihat hantu. Bukankah ini boneka yang saya dapat dari kamar dagang Taichu? Itu dihancurkan oleh Suanyuan Songtian dan kemudian dicuri oleh Ningki. Bagaimana mungkin boneka dengan kekuatan Perfected Suan Immortal bisa membunuh Master Spiritual Mistik Hijau, yang berada pada tahap awal Taiyi Perfected Immortal dalam waktu sesingkat itu? Apakah dia menemukan cara untuk memperbaiki boneka ini? Guru spiritual Jiao memandang Ningki dengan tidak percaya. Bahkan kamar dagang Taichu yang sangat besar tidak mampu memperbaiki boneka ini. Jika tebakannya benar, maka itu semakin membuktikan bahwa identitas Ningki luar biasa, dan asal-usulnya sangat misterius. Guru spiritual mistik Azure sudah mati. Dia membunuh guru spiritual mistik biru langit dengan begitu mudah. Aku khawatir budidayanya jauh lebih kuat daripada kita. Selusin Dewa Primordial yang tersisa memiliki pandangan ketakutan di mata mereka. Tuan, kami tidak punya dendam terhadap Anda. Anda membunuh guru spiritual mistik Azure, jadi tolong hentikan. Kata persatuan besar dengan ekspresi serius. Kau lah yang paling keras mengejek kami. Ningki tersenyum. Grand Unity terkejut, dan wajahnya menjadi gelap. Jelas sekali bahwa Ningki tidak akan membiarkan mereka pergi. Hari ini adalah akhir dari para penggarap persatuan besar di planet Nanyuan. Setelah guru spiritual Jiao dan kupu-kupu hujan Dewi Persatuan Agung yang terakhir mati di bawah pedang Ningki, guru spiritual Jiao berlutut di tanah. Tuan, tolong jangan bunuh saya. Saya bersedia menjadi tunggangan Anda. Guru spiritual Jiao bersujud dan memohon. Metode pembunuhan Ningki terlalu menakutkan. Dia bisa dengan mudah membunuh persatuan besar hanya dengan satu serangan pedang, sehingga Daois Jiao bahkan tidak berani berpikir untuk melarikan diri. Bos, garis keturunan naga ini agak aneh. Mungkin kamu bisa menjadikannya sebagai tungganganmu. Kata enam kecil pada Ningki. Aneh. Ningki memandang guru spiritual Jiao dengan acuh-ta'acuh. Waktu berlalu. Butir-butir keringat terus mengalir di dahi Daois Jiao. Dia merasa hidupnya ada di tangan Ningki, dan hidupnya ada di tangan Ningki. Perasaan itu terlalu menakutkan. Selama ini, Ningki hanya memeriksa atribut Sagi Jiao dengan cermat, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Garis keturunan aneh yang disebutkan Little Six mungkin hanya ilusi. Bagaimanapun, budidaya Sagi Jiao jauh lebih tinggi daripada budidaya Little Six. Namun, sudah waktunya untuk mendapatkan tunggangan. Tunggangan Grand Unity tidak akan terlalu memalukan. Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Mata Yang Mulia Naga Banjir menunjukkan ekspresi ekstasi. Dia membalikkan tubuhnya dan berubah menjadi Naga Banjir sepanjang 10 meter. Kepalanya sebesar rumah, dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik hitam kehijauan. Tuan, apakah Anda ingin yang lebih besar? Tubuh asliku panjangnya 10 ribu mil. Kata Naga Banjir sempurna dengan suara teredam. Tidak perlu. Serahkan esensi darahnya. Ningki tersenyum. Ya. Yang Mulia Naga Banjir tidak ragu-ragu. Dia membuka mulutnya, dan benda seperti permata merah terbang dan mendarat di tangan Ningki. Itu adalah sari darah Yang Mulia Naga Banjir. Hal ini dapat diubah menjadi keberadaan kontrak melalui berbagai cara untuk membatasi dan mengendalikan pihak lain. Baiklah, ubah kembali ke wujud manusiamu. Mata Ningki tiba-tiba bergerak. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh wajahnya. Dia segera berubah kembali menjadi seorang pria parubaya dengan wajah pucat. Ningki juga dimasukkan ke dalam tas spasialnya. Ketika Yang Mulia Naga Banjir berubah kembali ke wujud manusianya, ratusan sosok terbang di udara dan mengelilingi seluruh lembah. Eh. Pria parubaya yang memimpin kelompok itu memandang ke arah lembah dan berteriak pelan karena terkejut. Dia memandang Ningki dan Yang Mulia Naga Banjir dengan ekspresi bingung. Ji Yun Lai dan yang lainnya berdiri di samping pria parubaya itu. Mereka pun kaget saat melihat mayat tak bernyawa di lembah. Ini adalah mayat Taiyi. Lusinan mayat Taiyi sudah mati. Yang Mulia Naga Banjir menoleh dan segera mengirimkan suaranya ke Ningki. Ini adalah kepala keluarga Ji dari wilayah surga Wilangya, Ji Yue, Taiyi tahap akhir. Yang Mulia Naga Banjir, apa yang terjadi? Ji Yue mengerutkan ke Ning dan menatap Yang Mulia Naga Banjir. Adapun Ningki dan Little Six, dia tidak menganggapnya serius. Dia mengira mereka adalah pengikut Yang Mulia Naga Banjir. Yang Mulia Naga Banjir tidak berbicara. Dia sudah menjadi tunggangan Ningki. Jika Ningki tidak berbicara, bagaimana dia bisa berbicara? Patriark, itu adalah Naga Langit Kuno. Aku pernah melihat penampilannya sebelumnya. Ji Yunlai tiba-tiba menunjuk ke arah enam kecil. Ketika Ningki menggunakan kekuatan Jalan Agung untuk menyingkat penampilan enam kecil, Ji Yunlai secara khusus melirik beberapa kali lagi. Sekarang dia melihat Little Six, dia langsung mengenalinya. Oh, dia adalah Naga Langit Kuno. Mata Ji Yue bergerak sedikit. Dia dengan hati-hati memandang Little Six dan menunjukkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Kemudian, dia melihat ke arah Yang Mulia Naga Banjir. Yang Mulia Naga Banjir, apakah Anda membunuh semua tai? Saya tidak tahu metode apa yang Anda gunakan untuk membunuh begitu banyak tai, tetapi metode Anda tidak berguna bagi saya. Serahkan Sky Dragon Kuno ini kepada aku. Aku akan segera pergi bersama keluarga Ji dan berpura-pura tidak pernah melihat ini. Bagaimana menurutmu? Saya pikir kamu akan segera mati. Yang Mulia Naga Banjir memandang Ji Yue dengan kasihan. Sangat disayangkan Ningki tiba pada saat ini. Jika dia terlambat beberapa langkah, dia mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ningki membunuh tai seperti memotong melon. Selain itu, ia memiliki boneka itu sebagai kartu truf. Dia tidak berpikir Ji Yue bisa mendapatkan keuntungan apapun. Beraninya kamu. Sebelum Ji Yue dapat berbicara, tetua keluarga Ji lainnya sudah menegurnya. Kali ini, Ji Yue telah membawa setidaknya 30 dewa yang mendalam dan ratusan surga zenit. Itu bukan untuk apapun. Itu hanyalah kesempatan biasa bagi kepala keluarga Ji untuk bepergian. Dengan adanya Ji Yue, dewa yang mendalam dan surga zenit ini tidak takut pada Yang Mulia Naga Banjir. Karena mereka bisa menegur tai, bagaimana mereka bisa membiarkan mereka pergi. Enam kecil, kamu sangat populer. Ningki tersenyum pada si kecil enam. Si kecil enam memutar matanya. Jika tidak, apakah klan Sky Dragon kuno akan dikejar ke wilayah hantu itu? Saudara Wu, kamu sebelumnya telah membunuh para iblis dari Akademi Suan Ming, sehingga memungkinkan kami untuk menyelamatkan adik junior ke sembilan. Kami berterima kasih kepadamu, tetapi Naga Langit Kuno ini bukanlah eksistensi yang dapat dimiliki oleh orang biasa. Saudara Wu, mohon pahami situasi yang kamu alami. Dan jangan sesat. Ji Yunlai menangkupkan tangannya. Diam, kamu hanya orang rendahan. Ningki tersenyum. Saudara Wu, kamu. Ji Yunlai tidak menyangka bahwa Ningki akan berani memanggilnya orang rendahan di depan Ji Yue dan sekelompok besar dewa keluarga Ji. Dia terkejut. Yang mulia naga banjir, apa yang terjadi? Ji Yue mengerutkan ke Ning. Dia samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah. Bagaimana mungkin seorang imortal yang mendalam bisa begitu tenang ketika menghadapi mereka? Tuan, bagaimana menurutmu? Yang mulia naga banjir memandang Ningki dan bertanya dengan hormat. Menguasai. Terima kasih telah menonton.